Hai para Bruder para suster Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih juga rekan-rekan muda umat paroki Santo Yusuf Fati juga paroki administratif Maria Lasaric Juana yang terkasih berjumpa kembali kita di dalam renungan mingguan inspirasi minggu biasa yang ketiga bacaan yang akan kita renungkan kita ambil dari bacaan minggu biasa yang ketiga ini yakni dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20 Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah Yesus berkata saatnya telah genap kerajaan Allah sudah dekat bertobatlah dan percayalah kepada Injil Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea ia melihat Simon dan Andreas Saudara Simon mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka itu penjala ikan Yesus berkata kepada mereka mari ikutlah aku dan kamu akan aku jadikan penjala manusia lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi ia melihat Jakobus anak Sipedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Sipedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mereka mengikuti Yesus Para suster, buder, bapak, ibu, saudara, saudari, rekan-rekan muda yang terkasih Injil hari ini menegaskan panggilan hidup Yesus ke dunia ini yakni untuk menebarkan, menghadirkan kerajaan Allah sekaligus mengajak sebanyak mungkin orang terlibat di dalam karya besar Yesus itu Kerajaan Allah sudah hadir dalam diri Yesus Kristus dan Yesus mengajak para murid untuk bekerja bersama menjadi rekan kerjanya untuk menghadirkan kerajaan Allah itu sehingga kerajaan Allah bisa semakin banyak dirasakan oleh orang bapak, ibu, saudara, saudari, aku yang terkasih para suster, buder, dan juga rekan-rekan muda panggilan untuk ikut serta di dalam mewartakan kerajaan Allah itu jelas di dalam Injil hari ini Yesus sendiri yang mengajak Yesus sendiri yang mengendaki Yesus sendiri yang memanggil para murid Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku dan kamu akan aku jadikan penjala manusia Sekali lagi Mari ikutlah aku dan kamu akan aku jadikan penjala manusia Artinya dari pekerjaan harian mereka Yesus ingin memberi lebih dalam makna sebuah pekerjaan makna sebuah panggilan mewartakan Injil tidak peduli apapun pekerjaan yang dilakukan oleh murid-muridnya itu bisa dipakai oleh Allah untuk menjadi sarana pewarta Injilnya Mengapa Yesus tidak pertama-tama mengajak para ahli Taurat misalnya yang mumpuni yang fasih dalam bidang agama kitab suci atau mengajak para imam di baik Allah misalnya karena sudah terbiasa untuk di dalam ritual keagamaan bangsa Yahudi menjadi menarik justru Yesus mengajak orang-orang sederhana yang menekuni hidup panggilan yang biasa pada waktu itu yakni seorang nelayan tadi dikatakan ada Andreas ada Simon ada Jakobus ada juga Yohanes mereka adalah penjala-penjala ikan seorang nelayan itu artinya Yesus ingin menegaskan dan juga memperluas tugas karya pewartaan Injil semua orang dipanggil menurut kebisaannya masing-masing semua pekerjaan hendaknya dihayati sebagai sarana untuk melaksanakan dan juga mewartakan Injil seorang nelayan dipanggil juga untuk bekerja dengan Yesus Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristi Tuhan oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita kemudian ah saya bukan pastor ah saya bukan suster ah saya bukan kategis saya bukan kodiakon saya tidak bisa mewartakan kerajaan Allah dari kisah ini jelas sekali bahwa setiap orang dipanggil di dalam pekerjaannya itu untuk terus-menerus mewujudkan dan mewartakan Injil kita yang bekerja di kantor misalnya kita yang bekerja menjadi pendidik misalnya kita yang berdagang misalnya kita yang hidup menjadi petani misalnya kita yang bekerja di apapun juga tidak pilih-pilih semuanya dipanggil untuk menjadi pewarta-pewarta bapak ibu para suster bruder dan saudara-saudara yang terkasih tugas kita sebagai umat kristiani itu adalah taat mendengarkan firman Tuhan juga meresapkan kehendak Allah di dalam firman itu dan akhirnya melakukan melaksanakan mewujudkan firman itu dalam hidup manusia dalam bahasa kita sering kita mendengar necep sabdo dalam neges kerso dalam nemban daub dalam mendengarkan sabda meresapkan kendak Allah dalam sabda dan mewujudkan sang sabda itu dalam kehidupan sehari-hari nah sang sabda itu sudah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus sang firman itu telah menjadi manusia dan sang firman itu yang mengajak kita mari ikutlah aku dan kamu akan aku jadikan penjala manusia sang firman yang menjadi manusia mengajak kita untuk bekerja bersama dengan Yesus mewartakan kerajaan Allah kita pun hendaknya menjawab ya Tuhan saya mau bersedia untuk menjadi rekan kerjamu mewartakan kerajaan Allah dan juga mewartakan karya penembusan untuk keselamatan umat manusia mari kita menghidupi jalan panggilan kita masing-masing pekerjaan kita masing-masing karena setiap pekerjaan itu ada nilai rohani yang dibawa yakni menghadirkan mewartakan kerajaan Allah agar dunia menjadi mengarah ke sebuah peradaban yang lebih baik peradaban yang injili berkah dalam kemudian kemudian kemudian